Dua warga Kelurahan Mojo Songo, Kecamatan Jebres, Kota Solo, meninggal dunia akibat kebocoran gas LPG 3 kg pada Kamis 19 Mei kemarin. Kelurahan Mojo Songo, Winarto, mengatakan dua korban tersebut merupakan ibu dan anak. Mereka menjadi korban kebocoran gas pada Kamis 12 Mei. Kedua korban terkena dampak dari ledakan yang terjadi dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Agil Triya Setiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Agil. Dua warga Kelurahan Mojo Songo, Kecamatan Jebres, Kota Solo, meninggal dunia akibat krisiwa kebocoran gas yang tertambah habis sehingga menimbulkan ledakan kejadian itu sendiri terjadi pada hari Kamis minggu lalu yang mana akibat ledakan tersebut mengespaikan empat orang tetapkan ledakan yang mana empat orang tersebut bernama Indra Pamungkat, Keliru, Sumiati, dan Silvana. Nah, dari penuturan anggota keluarga sendiri bahwasannya saat kejadian, Sumiati menyadari jika adanya kebocoran gas 3 kg, ya kemudian peninitiasi untuk mengeluarkan gas LPG tersebut. Namun saat proses mengeluarkan sender LPG itu, Sumiati melewati tungku api sehingga dampak dari gas yang bojir atau tertambah api dan mengakibatkan empat orang terluka. Yang mana tiga orang mengalami luka yang cukup parat, yaitu Indra, Dakwairo, dan Sumiati mengalami luka bakar pada bagian perut hingga kaki dan Silvana hanya mengalami luka bakar di bagian kaki saja. Pempat korban pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit dokter Un, Andang Sapi, Kota Tolo. Namun untuk dua korban lainnya yaitu Indra dan Pak Iro dilarikan ke rumah sakit pengerti karena untuk mendapatkan perangkat intensif. Namun pada hari Minggu atau pada hari Senin, Pak Iro masih berusia 11 tahun, meninggal dunia, dan dua hari kemudian disitu Indra dan Pak Iro yang meninggal dunia akibat lesakan gas tersebut. Dari pihak Tuhan saya sendiri mengaku dan mengatakan kejadian yang tersebut dan di atas sebagai sebuah kecelakaan dan tidak tahu diperpanjang lebih urusan. Baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!